Halo teman-teman semua, saya akan memberikan tips untuk yang menggunakan Visual Studio Code atau yang mungkin pernah menggunakan JetBrains IDE seperti WebStorm, PHPStorm, dan lain-lain. Ada keyboard shortcut comment 1 yang memungkinkan kita untuk show height sidebar-nya dan masuk ke Explorer View seperti ini. Jadi kalau misalnya posisi saya berada di extension, saya bisa tekan comment 1 untuk kembali ke menu Explorer. Begitu juga kalau tekan comment 1 lagi, nanti dia akan show height sidebar-nya ini. Nah ini menurut saya sangat-sangat useful sih. Jadi cukup mengingat satu keyboard shortcut untuk melakukan hal tersebut. Nah kalau di Visual Studio Code, by default dia comment B atau ctrl B untuk show height sidebar-nya. Tapi kalau berada di posisi activity yang lain, misalnya di extension, saya mau masuk ke Explorer, maka saya harus menekan tombol yang berbeda. Di sini kita menggunakan comment shift A. Nah, tapi kalau kita tekan lagi comment shift A, dia nggak akan show height sidebar-nya. Nah bagaimana caranya saya mengubah behavior tersebut? Kita masuk ke custom keyboard shortcut. Bisa masuk lewat preferences di sini, keyboard shortcut atau bisa juga lewat comment palette. Nanti tinggal ketik keyboard seperti ini. Kalau misalnya kita cari di sini, akan ada banyak sekali Explorer yang mana nanti akan bingung. Jadi karena kita sudah tahu keyboard shortcut-nya apa, kita bisa pakai record keys di sini. Ini tinggal tekan comment shift A. Nanti akan muncul key binding yang berhubungan dengan comment shift A. Lalu di sini kita edit. Di sini saya tekan comment 1, enter. Lalu buka JSON-nya. Di sini, yang ini saya ganti jadi comment plus 1. Lalu di sini saya ganti jadi sidebar, toggle sidebar visibility. Seperti ini. Nah kalau seperti ini kondisinya, setiap kali kita menekan tombol comment 1, maka dia akan menjalankan perintah yang paling bawah. Nah jadi kalau misalnya kita pindah ke extension, tekan comment 1, dia tetap cuma show height. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa menambahkan kondisi? Nah di sini ada perintah lain, yaitu adalah kondisi when. Nah di sini kita tambahkan juga when. Nah when-nya apa? When-nya itu adalah ketika sidebar ini muncul atau ketika viewlet dari explorer ini muncul. Nah di sini kita bisa buka dokumentasinya. Di sini ada explorer viewlet visible. Nah ini kita copy. Lalu kita tambahkan di sini. Lalu saya tambahkan di sini tanda seru, artinya negasi dari viewlet explorer ini visible. Nah sekarang kalau saya tekan comment 1, dia akan show height. Tapi kalau misalnya berada di activity yang berbeda, tekan comment 1, maka dia akan masuk ke tampilan viewlet explorer-nya. Jadi behaviornya sudah mirip dengan yang ada di jet print. Nah kalau teman-teman suka dengan hal-hal seperti ini, silahkan tekan tombol like dan beri komentar. Dan jangan lupa juga subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi dan video update terbaru. Oke, thank you. Terima kasih.